Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, ada dua pokok bahasan yang akan kami sampaikan dalam raker siang hari ini. Yang pertama terkait dengan penjelasan Kementerian Ketendahan Kerjaan dalam pelaksanaan THR Idul Fitri 1445 Hijriah bagi pekerja atau buruh. Dan yang kedua, evaluasi pelindungan jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah atau BPU tahun 2023. Kita langsung masuk pada pokok bahasan yang pertama, penjelasan Kementerian Ketendahan Kerjaan dalam pelaksanaan THR Idul Fitri 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi bagi pekerja atau buruh. Yang pertama saya akan menjelaskan filosofi dalam pembelian THR. Perayaan Hari Raya Keagamaan bagi seluruh umat beragama di Indonesia telah sekian lama menjadi kebiasaan dan selalu dirayakan bersama keluarga, teman, dan sanak saudara. Menjelang Hari Raya Keagamaan biasanya kebutuhan keluarga meningkat dibandingkan dengan hari-hari biasa dan ini tentu saja berdampak terhadap kenaikan beberapa barang atau kebutuhan pokok lainnya. Pemerintah telah mengatur pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Ini dimaksudkan untuk membantu meringankan beban biaya dalam memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya saat merayakan Hari Raya Keagamaan. Bapak, Ibu, Pimpinan, dan seluruh anggota Komisi 9 yang saya hormati, ada tiga dasar hukum perihal pemberian THR. Yang pertama adalah PP no. 36 tahun 2021 tentang pengumpahan. Kemudian dasar yang kedua adalah Permanaker no. 6 tahun 2016 tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Kemudian yang ketiga, kami melengkapinya dengan surat edaran menaker kepada Gubernur seluruh Indonesia tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Surat edaran ini berisi 8 poin. Yang pertama, pekerja atau buruh dengan minimal masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih, baik pekerja buruh PKWTT maupun PKWT berhak mendapatkan THR. Batas waktu pembayaran THR paling lama 7 hari sebelum barai keagamaan. Besaran THR pekerja atau buruh adalah upah satu bulan dengan masa kerja 12 bulan terus-menerus atau lebih. Untuk pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 12 bulan mendapatkan THR secara proporsional. Yang keempat, pengaturan dasar upah pembayaran THR bagi pekerja atau buruh harian lepas dan pekerja atau buruh berdasarkan sistem satuan hasil. Kemudian yang kelima, penegasan di SE itu kami tegaskan bahwa THR wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil. Yang keenam, bagi pengusaha yang telah membayar THR lebih baik dari peraturan perundang-undangan dan telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB atau kebiasaan, maka pembiayaan THR di perusahaan dilaksanakan berdasarkan PK, PP, PKB atau kebiasaan tersebut. Yang ketujuh, himbuan bagi perusahaan yang mampu agar membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan. Yang kedelapan, pembentukan pos komando satuan tugas berupa pelayanan konsultasi dan penegakan hukum THR keagamaan tahun 2024 pusat dan daerah yang semuanya terintegrasi dalam laman posko.thr.kemenakel.ku.id Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.